Hai semuanya di video kali ini saya akan membagikan cara merawat cana limbata dari baby sampai keluar warna berdasarkan sedikit pengalaman saya sendiri dulu saya mulai memelihara baby cana limbata seperti ini ukuran 3-4 cm di toples plastik 4 liter setiap toples hanya saya isi satu ekor ikan karena sebelumnya saya pernah isi tiga ekor ikan di toples ikannya pada berantem oleh karena itu setiap toples hanya saya isi satu ekor ikan jika diombyokan semakin sedikit jumlah atau populasi ikan cana dalam satu tempat semakin tinggi risiko ikan untuk berantem apalagi jika tempatnya kecil ukuran tempat yang dapat teman-teman gunakan untuk single tank atau memelihara satu ikan cana di satu tempat teman-teman dapat menggunakan rumus seperti lebar akuarium minimal dua kali panjang ikan dan panjang akuarium minimal tiga kali panjang ikan kemudian untuk pakannya baby cana limbata ini saya beri cacing dan pelet diselang-seling cacing yang dapat digunakan yaitu cacing sutra atau cacing darah selain cacing teman-teman dapat menggunakan ulat kandang atau ulat hongkong sebagai pakan alami kemudian untuk peletnya dapat menggunakan pelet PF500 atau pelet ikan jupang karena pelet tersebut memiliki ukuran yang pas untuk bukaan mulut baby cana 3-4 cm harganya pelet PF500 juga murah satu kilogramnya sekitar Rp20.000 untuk pemberian pakannya saya lakukan dua kali sehari dengan porsi secukupnya biasanya pagi dan sore hal tersebut saya lakukan berulang-ulang sampai ukuran ikannya 6 cm-an kemudian mulai ukuran 7 cm saya pindahkan ikannya ke akuarium untuk pakannya masih menggunakan cacing dan pelet namun cacingnya menggunakan cacing yang berukuran lebih besar yaitu cacing tanah atau cacing merah saya pilih pakan cacing sebagai pakan alaminya karena cacing memiliki banyak manfaat nanti teman-teman dapat menonton video saya mengenai manfaat cacing bagi ikan jana sedangkan untuk peletnya menggunakan pelet akari premium blue supaya ikannya cepat keluar warnanya pelet ini mengandung pigment biru untuk meningkatkan warna biru pada ikan kemudian spirulina untuk mempertahankan warna lain seperti warna kuning merah dan lainnya pemberian pakan tersebut dengan porsi secukupnya supaya tubuh ikannya tetap proporsional serta ikan tidak mager ini hasilnya setelah saya beri pelet akari premium blue dari ukuran 7 cm sampai sekarang 8 cm an warnanya sudah keluar warna pada siripnya lumayan pekat selain menggunakan pelet akari premium blue teman-teman dapat menggunakan pelet lainnya yang mengandung pigment biru untuk channel limbata supaya keluar warnanya kemudian setting tanknya saya menggunakan pasir malang merah yang halus tujuannya supaya ketika ikannya gesek-gesek tidak luka backgroundnya saya menggunakan plastik resek warna putih bener-bener low budget ya untuk masalah ganti air saya tidak memberi patokan waktu tapi saya mengganti air secara keseluruhan apabila airnya sudah mulai terlihat keruh dan banyak kotoran di dasar akuarium semakin sedikitnya volume air tentunya semakin mudah terlihat kotor sehingga harus lebih sering untuk ganti air saya rasa cukup sekian video pada kali ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat apabila ada pertanyaan saran atau kritik sampaikan di kolom komentar ya sampai jumpa teman-teman tetap semangat dan semoga sehat selalu selamat menikmati